Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman mahasiswa kabarnya baik-baik saja kan Alhamdulillah di sesi kedua ini atau pertemuan ke satu ini terkait dengan materi yang akan kita bahas sub-materi yang akan kita bahas terkait dengan kewajiban lancar atau current liabilities dimana utang lancar atau kewajiban lancar ini diatur di dalam PSAK 57 atau terkait dengan kewajiban lancar atau utang lancar itu sendiri pengertian dari kewajiban lancar itu karena puncul kewajiban terkini atau transaksi akibat apa transaksi masa lalu mengenai apa sumber pengeluaran sumber daya sumber daya perusahaan nah sehingga kalau kita rangkai kewajiban kini perusahaan atau entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan nah ini yang perlu di manajerial atau diperhatikan oleh manajemen nah kewajiban peristiwa masa lalu itu apa ya transaksi yang terkait dengan munculnya sebuah kewajiban dimana transaksi masa lalu itu bisa pada saat apa munculnya invoice ya disini karakter dari kewajiban merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan mentransfer masa depan atau pengeluaran di masa depan itu bisa mengeluarkan apa kas, barang atau jasa merupakan kewajiban yang tidak dapat hindari akibat peristiwa masa lalu itu transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah terjadi kewajiban lancar, kewajiban yang likuidasinya diperkirakan selayak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang diklasifikasikan sebagai aktifa lancar atau penciptaan kewajiban lancar penilaian utang sendiri atau kewajiban lancar ini secara teoretis utang lancar harus diukur sebesar nilai sekarang atas pengeluaran kas di masa yang akan datang yang dibutuhkan untuk memenuhinya atau melunasinya dalam praktek utang lancar biasanya dicatat dengan dan dilaporkan sebesar nilai nominalnya dengan alasan karena utang lancar hanya melibatkan jangka waktu pendek biasanya kurang dari satu periode akuntansi maka tidak ada perbedaan yang besar antara nilai sekarang utang lancar dengan nilai jatuh temponya yang kurang dari satu periode tadi yaitu periode akuntansi pengelompokan utang lancar karena utang lancar melibatkan pengorbanan di masa yang akan datang maka mengandung usur ketidakpastian berdasarkan ketidakpastiannya utang lancar dibedakan ke dalam utang lancar yang dapat dipastikan utang lancar yang tidak pasti atau bersyarat kontijensi yang nanti utang bersyarat atau kontijensi ini akan kita lihat di pertemuan kedua atau di materi kedua nah utang lancar yang dapat dipastikan di sini utang lancar jenis ini jumlahnya dapat diukur secara tepat jumlah kas yang diperlukan untuk melunasi dan tanggal pembayarannya telah ditentukan dalam bentuk janji tertulis atau lesan tidak ada ketidakpastian mengenai fakta bahwa kewajiban tersebut telah timbul dan jumlah yang akan dilunasinya nah berarti apa? sudah pasti itu kan misalnya di dalam perjanjian, di dalam faktur, di dalam invoice itu menyatakan bahwa oh ini loh transaksi atau peristiwa yang menibatkan pihutang maka besarnya prosentase dari apa namanya diskonnya mungkin sudah ada di sana tanggal kapan harus dilunasi sudah jelas di sana nah jenis dari kewajiban lancar ada utang usaha, ada utang wesel, utang bank jangka pendek liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo liabilitas jangka pendek yang didanai kembali utang dividen kemudian uang muka pelanggan pendapatan diterima di muka utang PPN, PPN, BM utang pajak penghasilan utang gaji utang pajak pihak ketiga nah ini jenis-jenis dari kewajiban lancar kita lihat utang usaha atau utang dagang yang sering kita jumpai ya pada saat dulu di pengantar satu maupun dua pada saat kita bicara utang dagang di perusahaan dagang, utang usaha di perusahaan-perusahaan jasa saldo yang terhutang pada pihak lain atas barang atau peralatan atau jasa yang dibeli dengan kredit di sini yang menimbulkan terjadinya utang dagang, utang usaha itu dibeli dengan kredit penilihannya apa berdasarkan invoice yang tertera di dalam invoice atau faktur pencatatannya bisa net atau bisa gross nantinya bersih atau kotor tergantung sesuai dengan perjanjian di sana contoh di sini misalnya pada tanggal 25 Februari 2020 PT.DK membeli barang datang secara kredit seharga 100 juta dengan termen pembayaran 1 per 10 dan 30 artinya apa? ini dengan termen ini dengan termen pembayaran atau secara pembayaran ini sudah menimbulkan atau memunculkan terjadinya kewajiban jangka pendek atau memunculkan adanya utang kalau perusahaan ya utang kalau pihak yang salah satunya biutang nantinya nah jika nantinya perusahaan ini bisa membayar atau bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya kurang dari 10 hari dari tanggal transaksi maka dia akan mendapatkan potongan nantinya potongannya sebesar apa? ya 1% lalu penyelesaiannya pada tanggal 20 Februari 2020 perusahaan akan mencatat persediaan barang pada utang dagang sebesar apa nilai nominalnya pada saat akan dilunasi oh ternyata dilunasinya tanggal 3 Maret 2020 maka mendapatkan potongan pembelian sehingga utang dagang sebesar 100 juta potongan pembelian 1 juta kas yang diterimakan nantinya sebesar 99 juta ini jika pada saat melunasinya kurang dari tanggal 30 kurang dari 10 hari sejak tanggal transaksi jika lebih bagaimana? ya utang pada kas sebesar nilai nominalnya tidak ada potongan di sana nah tergantung daripada pembelian nantinya dia sanggup melunasi pada masa potongan nah salah satu contoh lainnya utang wesel utang wesel atau wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah utang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari apa? pembelian pembiayaan atau transaksi lainnya wesel diklasifikasikan bisa jangka pendek maupun jangka panjang tergantung tanggal jatuh temponya sehingga wesel itu bisa jangka pendek jika apa jatuh tempo dari umur wesel itu kurang dari satu periode akuntansi atau satu tahun jika lebih bagaimana? ya itu tergolong di utang jangka panjang nantinya dan diklasifikasikan sebagai wesel berbunga atau tanpa bunga juga gak bisa wesel itu bisa berbunga atau tanpa bunga contoh di sini 1 Januari 2020 perusahaan membeli barang dengan menerbitkan atau menandatangani sebuah wesel 30 hari berbunga 12% sebesar 5 juta di sini bisa kita lihat jurnal atau kita catat pada 1 Januari 2020 ya persediaan barang pada utang wesel sebesar nilai dari persediaan itu sendiri tanggal jatuh tempohnya akan disertai dengan adanya bunga utang wesel 5 juta biaya bunga 50 ribu kas 5 juta 50 ini diperoleh dari bunga itu diperoleh dari mana 5 persen 5 persen 12 persen dibagi apa 30 per 360 atau 1 per 12 gitu kemudian wesel pinjaman utang wesel utang wesel kepada bank atau lembaga keuangan lainnya timbul karena adanya transaksi pinjam uang apabila wesel tersebut berbunga disajikan dalam neraca sebagai nominalnya dan pengakuan biaya bunga pada setiap akhir periode disajikan di dalam laporan rugi laba jika wesel yang diterbitkan untuk meminjam uang tidak berbunga bank akan memotong langsung mengenai diskonnya sejumlah tertentu dari jumlah uang yang dipinjam dan menyerahkan jumlahnya setelah dipotong kepada peminjam contoh misalnya PT Nisa 1 Oktober 2020 meminjam uang sejumlah 10 100 ribu kepada tuan ini dengan apa ditanda tangani wesel 4 bulan senilai 100 ribu dengan bunga 6 persen ayat jurnal pada saat munculnya transaksi ini kas pada hutang wesel pada saat jatuh tempo hutang wesel hutang bunga pada kas berarti apa 4 per 12 x 100 ribu x 6 persen atau 6 persennya kemudian jatuh tempo atau obligasi yang jatuh tempo berjalan termasuk hutang jangka panjang nantinya bagian dari obligasi wesel hipotik atau hutang jangka panjang yang lainnya yang akan jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya yang tidak boleh diakui sebagai hutang lancar dilunasi dari penerbitan hutang kembali atau hutang yang baru pada saat hutang jangka panjang itu akan jatuh tempo kemudian istilahnya apa ya menarik kembali untuk hutang ya tidak apa pelunasannya itu dimunculkan dari pinjaman berikutnya nah itu tidak bisa dikatakan sebagai hutang lancar dikonversi menjadi modal saham ditarik atau dilunasi dengan aktifa yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang secara layak tidak ditunjukkan sebagai aktifa lancar nah kewajiban yang berikutnya kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali hutang jangka pendek yang tidak masuk sebagai kewajiban lancar bila perusahaan memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang perusahaan harus menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali ini lalu hutang dividen hutang dividen itu sejumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang saham yang sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi nah pada tanggal pengumuman dividen itu perusahaan sudah memunculkan sebuah kewajiban nantinya yang harus apa dibayarkan oleh perusahaan nah pada saat dibayarkan itu sudah tidak memiliki hutang kembali karena dividen tunai selalu dibayarkan dalam satu tahun setelah pengumuman pengumuman itu maksimal tiga bulan harus dibagi maka disini termasuk di dalam hutang jangka pendek contohnya misalnya tanggal 1 Januari 2020 perusahaan mengumumkan akan membayar dividen maka 1 Januari 2020 itu memunculkan utang dividen pada utang dividen mencatatnya nah jika nantinya di bulan Februari sudah dibayarkan berarti apa utang dividen pada kas nah itu untuk pencatatannya adanya uang muka dan deposito pelanggan kewajiban lancar perusahaan mencakup disini terkait dengan deposito kas yang dapat dikembalikan dan diterima pelanggan dan karyawan perusahaan dengan menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak jasa sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan nah disini klasifikasi pos-pos ini sebagai kewajiban lancar atau tidak tergantung pada waktu tanggal deposito dan pemutusan hubungan yang mensaratkan pendapatan diterima di muka pada saat jasa atau kontrak jasa itu diberikan perusahaan bisa mendapatkan pembayaran di muka sehingga termasuk di dalamnya juga sebagai sebuah kewajiban lancar nantinya nah disini pendapatan yang diterima sebagai barang pendapatan yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa yang dilakukan ketika uang muka diterima maka kita bisa mencatatnya kas pada pendapatan diterima di muka ketika pendapatan diterima maka pendapatan diterima di muka pada pendapatan dalam hatian apa ternyata jasa atau barang itu sudah dikirimkan nantinya lalu hutang pajak hutang pajak itu hutang pada otoritas pemerintah dimana apa perusahaan atau pemberi pekerja itu sudah memotong pajaknya baik itu BPN baik itu BPH Pasal 21 dimana apa belum diserahkan ke otorisasi pemerintah atau pemerintah sehingga disitu akan memunculkan adanya hutang pajak ini contohnya perusahaan penjualan sebesar kalau ini BPN penjualan sebesar Rp3.000 pajak penjualan 4% dari penjualan maka jurnalnya adalah kas atau piutang usaha nantinya jika memunculkan piutang penjualan ada hutang penjualan hutang pajak penjualan ini memunculkan sebagai sebuah kewajiban dari hutang penjualan itu sendiri nah jika perusahaan mencatat secara total atau di akun penjualannya saat penjualan maka kas pada penjualan karena memang beban pajak itu sudah di catat diakumulasi ke dalam penjualannya sehingga tidak memunculkan hutang pajak disini namun nanti ada pengungkapan di dalam laporan bahwa apa penjualan itu sudah dipungutkan pajak itu sendiri pengakuannya nantinya penjualan pada hutang pajak dari apa pada saat tidak dipisah munculnya dari kewajiban pajak itu sendiri begitu 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 juga di pajak penghasilan nanti kewajiban yang berhubungan dengan karyawan misalnya ada gaji atau upah yang memang di akhir periode belum dibayarkan sehingga perusahaan memunculkan adanya sebuah hutang gaji itu sendiri kemudian contoh dari pengungkapan pengungkapan di dalam statement keuangan yang dikatakan sebagai pengakuan nah ini loh di di tahun 2018 ini contoh statement dari sebuah perusahaan di tahun 2018 ada pengakuan terkait dengan kewajiban baik itu kewajiban jangka pendek di sini di dalam statement ini ada hutang bank jangka pendek di tahun 2018 tertera 122.993.804 itu pengakuan bahwa apa perusahaan di periode itu mengakui adanya sebuah hutang bank jangka pendek kemudian bagaimana nantinya di dalam pengakuan ini kemudian di periode berjalan berikutnya ini munculnya sebuah kewajiban jangka pendek itu dipenuhi atau dilunasi pada saat apa sesuai dengan perjanjian yang ada misalnya oh ternyata apa apa kewajiban jangka pendek di tahun 2019 itu sudah berkurang dari 122 di tahun 2018 di tahun 2019 menjadi 67 juta nah ini terkait dengan pengakuan di dalam statementnya pengukurannya bagaimana ya mungkin di periode 2019 itu sudah ada penyelesaian terkait dengan kewajiban jangka pendek itu sendiri nah disini ada pengakuan pengungkapan pengungkapannya ini loh di di dalam hutang jangka pendek itu siapa yang yang terlibat di dalam partner perusahaan oh hutang jangka pendek bank itu ada PT Bank HSBC Indonesia PT Bank UNB Indonesia TBK totalnya berapa nah disini pasti ada transaksi yang memunculkan sebuah kewajiban ini sendiri baik itu terkait apakah hutang itu berbunga kapan harus dilunasi sehingga perusahaan harus mampu membuat sebuah perencanaan pengendalian atas hutang itu sendiri sehingga pada saat catatan akan akuntansi itu disajikan diungkapkan akan apa membuat sebuah gambaran nantinya membuat sebuah perencanaan ke depan nantinya untuk apa menyelesaikan dari transaksi transaksi itu di periode-periode berjalan ini yang terkait dengan hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek dimana adanya pengakuan adanya pengungkapan adanya penyajian kembali itu sebagai sebuah siklus akuntansi dari periode ke periode sehingga nantinya akan memberikan sebuah informasi di dalam statement keuangan itu yang benar sesuai dengan standar akuntansi baik ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kewajiban jangka pendek sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati